Kita akan membuat proyek yang namanya tour virtual Apa itu tour virtual? Tour virtual adalah sebuah media pembelajaran Yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan Untuk mempelajari berbagai macam tempat yang ada di belahan dunia Terus yang kedua, kalian juga bisa melihat objek-objek Yang bisa dipelajari di berbagai mata pelajaran Contohnya untuk matematika, untuk ilmu pengetahuan sosial Untuk seni budaya dan seterusnya Caranya bagaimana? Nah caranya, untuk yang pertama silahkan kalian ikuti Apa yang dijelaskan oleh Bapak di depan Langkah yang pertama, silahkan klik Google Chrome Silahkan klik Google Chrome Kalian tentunya sudah login menggunakan akun belajar kalian masing-masing ya Nah, slide 2 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah itu, di sebelah kanan kalian ada titik 9 Kalau ada titik 9, disana ada Google Earth Silahkan cari ke bawah Klik titik 9, ada Google Earth Selamat menikmati Setelah ada Google Earth Setelah ada Google Earth, tunggu beberapa saat sampai terbuka Setelah ada Google Earth, tunggu beberapa saat sampai terbuka Setelah ada Google Earth, tunggu beberapa saat sampai terbuka Sudah terbuka belum? Sudah Sudah Setelah terbuka, silahkan disana ada yang garis 3 sebelah kiri Ada? Ada Sebelah kiri, ada? Ada Ada Terus ada project? Ada Ada Ada? Ada Sudah Silahkan klik projectnya Sudah Ada create Sudah Create Project in Google Drive Silahkan di klik Sudah Ya Ini belum terbuka Ini Siapkan Ini Bisa Projek Nah ini projek Sudah Sudah Langsung ada new Future Silahkan di klik Sudah Sudah Kalau sudah di klik Ada search to add place Ada Silahkan ketik Nama tempat Bersejarah Yang ingin Kalian Lihat Silahkan ketik Misalnya Piramida Bersir Cantiboro Terus apa lagi Kelampanan Terus apa lagi Masjidil Harum Terus apa lagi Paris Terus apa lagi Ya Kalau di Paris Ada menara 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 Eiffel Terus Kalau di Tali Ada apa Menara Miring Atau pisah Silahkan Silahkan ketik Di sana Nama tempat Nama tempatnya Apa Silahkan Silahkan ketik Kalau di Paris Ada apa Menara Eiffel Tulisnya Silahkan Sama-sama Setad Silahkan Silahkan Episode Silahkan Not Comes Atau Contthy 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 Sudah ditulis Sudah Kalau sudah ditulis Langsung Disana muncul kan ketika diketik Ada di bawah muncul Klik salah satunya Ada Oke Nah setelah ada Globo akan bergerak sendiri Menuju tempat yang kalian ketik Ada Nah itu kan muncul Kalau ketik menara evil muncul menara evil Kalau ketik Masjidil harum maka akan muncul Masjidil harum dan seterusnya Silahkan Nah Di sebelah kanan kalian Ya di sebelah kanan Disana ada Literatur Yang bisa kalian baca Contoh Kalau kita ketik menara evil Menara evil itu apa sih Nah disana ada bacaannya Yang kalian bisa pelajari Paham? Paham Coba sekarang Sekarang Ketik more info Ya Klik more info Nah disana ada informasi Yang kalian bisa pelajari Tentang empatnya kalian Ketik barusan Ada more info Silahkan Klik more info Itu adalah literatur Atau literasi yang bisa kalian Pelajari tentang informasi Informasi yang ada di tempat Yang kalian ketik Terus selanjutnya Disana ada Ini Apa Coba di sebelah kirinya itu Ada tanda panas di kiri ada gak? Coba di klik Nah Muncul lagi kan Kembali lagi ke Tampilan semula Kalian Tambahkan Menjadi project Add To project Silahkan Kalau belum respon Diklik lagi coba Add to project Sudah? Sudah Sudah Sekarang ada panas Sebelah kiri Yang arahnya ke kiri Ada Silahkan di klik Sekarang ketik lagi New picture Kembali lagi Search to Add Place Ada 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 Kembali lagi Kembali lagi ke Search to Add Place Nah sekarang Tempat yang kedua Yang ingin kalian pelajari Apa? Silahkan ketik disana Misalkan Tembok besar Cina Silahkan Silahkan Tempat yang kedua Klik lagi Klik Oke Sudah di klik Tempat yang kedua Sudah Silahkan klik Tempat yang kedua Langkahnya sama Seperti yang tadi Kalian pelajari Tempat yang kedua Dan selesnya Disana ada Apa? Add To Project Sekarang klik lagi Add to project Sekarang klik lagi Add to project Sudah? Sudah Oke Sekarang kembali lagi Seperti yang tadi Ada panah sebelah Kiri Sekarang klik Panah sebelah kiri Yang atas Panah sebelah kiri Di bagian atas Nah itu Oke Sekarang klik lagi New Picture Sudah? Sudah Sekarang ketik Tempat yang ketiga Sekarang ketik tempat yang ketiga Silahkan Silahkan bebas Ketik tempat yang ketiga Terserah mau kalian apa Mau tempat ketinggalan kalian Desa Desanya ada seterusnya Apa? Sudah? Sudah? Sudah Kalau sudah Disana Klik lagi Add to project Terje awat poi Terjasin Untuk Apa? Mas Terje Tidak tindala? Sudah Sudah Sebel realistically Sudah ditampalkan Sudah Sekarang klik lagi panah yang arahnya ke kiri Sudah? Sudah Kalau sudah ada lagi pan Di sana ada antito project Ada? Ada Coba di klik Coba di klik yang Silahkan kasih nama atau beri nama projeknya Misalnya Pilih keluarga Silahkan klik langsung di klik Beri nama projeknya Silahkan beri nama Ada Nah Antito project Silahkan Silahkan Sudah? Sudah Oke Kalau sudah Klik enter Klik enter Klik enter Tekan enter Sudah? Oke Kalau sudah Kalau sudah Ya Perhatikan disini Perhatikan disini Kalau sudah Nah Nanti munculnya seperti ini Nanti munculnya seperti ini Ini ada project saya Sampai jumpa Sampai jumpa 4% Terima kasih. 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 Terima kasih.